Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi penggemar Nasrin saya channel pagi ini seperti biasanya kita di Taman Al-Muna Garden kemarin Alhamdulillah kita sudah melakukan panen idamame ya salah satu tanaman atau tanaman sayur di Al-Muna Garden yaitu idamame kita sudah panen dan setelah kita panen nanti kita apa kita tanam lagi kemarin juga kita sudah membeli apa membeli benihnya dan juga berusaha untuk membuat mengelola benihnya ini kita saat ini di belakang saya sudah menyiapkan lahannya menyiapkan lahannya menyiapkan lahannya untuk kita tanami idamame disamping kita membeli benih kita juga kita bisa lihat kita juga berusaha untuk apa untuk menjadikan idamame ini benih juga nanti kita bandingkan antara kita membeli di partner kita dan juga kita membuat sendiri atau mengolah sendiri benih yang kita tanam baiklah kita lihat nanti prosesnya kita apa tanahnya kita cangkul kita olah bagaimana ini di belakang saya ini sudah sudah apa sudah kita pola kemudian kita sudah apa sudah tutup dengan mulsa agar nanti rumput liar tidak tumbuh di sekitarnya baik di belakang saya ada Pak Suwarto sedang mencangkul mari kita melihat bagaimana mempersiapkan lahan untuk idamame berikutnya semoga kita persiapkan dengan sebaik mungkin agar nanti idamame bisa tumbuh dengan baik dengan kualitas tinggi dan bisa kita manfaatkan kita jual kemaslaka dengan bibit yang ada dengan hasil yang memuaskan baik kita lihat ke belakang saya ke Pak Harto Oke jangan kemana-mana tetap di Almunaga dan Nasrin Saja channel baiklah pemirsa Nasrin Saja channel penggemar Nasrin Saja channel ini tanah tadi setelah hasil kita hasil hasil panen nanti ini tanahnya kita gemburkan lagi kita gemburkan dengan sudah padat ya sudah kita gemburkan lagi dengan cara mencangkulnya memang pekerjaan yang paling beratlah mencangkul ya ini jadi ini Pak Harto ini luar biasa kekuatannya jadi sudah agak sepuh tapi masih rosoroso kalau mencangkul jadi perlu diperhatikan para netizen sekalian bahwa kita menyiapkan lahan juga tidak hanya tanah saja tapi kita olah tanahnya agar tanahnya gembur dan tidak rusak agar nanti produktivitas lahan ini terus berlanjut ya ini tanahnya kita gemburkan karena ini termasuk apa ini sudah keras sekali jadi kita gemburkan nah ini dicangkul dengan cara dicangkul baiklah Pak Mirsa itu yang perlu kami sampaikan dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan video-video dari Nasrin Saja channel dengan cara berlangganan gratis ya subscribe like dan komen di YouTube Nasrin Saja channel sehingga Anda bisa mendapatkan berita-berita atau video-video penting mengenai pertanian UMKM dakwah dan lain-lain sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua demikian dari saya Nasrin sebagai pengelola Nasrin Saja channel selamat siang dan selamat beraktifitas kembali salam sehat dan susah selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam